Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi say'un kil ardi wa lafissamai wa huwassamia'ul alim Sahabat Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita sekeluarga dengan cara mengucapkan kelima tutah mit bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafaatul udmah Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di dunia wal akhirah Tentunya dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita bersolawat bersama-sama Ya Rabbi Salli ala Muhammad 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 Ya Rabbi Salli alaihi wasallim Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimuliakan Allah Tak lupa kami senantiasa mengucapkan jazakumum lohu khairan Kepada semua sahabat semua yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Baik yang telah membantu share video ini Subscribe video ini Dan juga menekan tombol lonceng yang berdering pada channel Taman Surga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kebaikan Anda Mudah-mudahan Anda sekeluarga Semoga diampuni semua dosanya Dikabulkan semua hajatnya Dicukupi kebutuhan rezekinya Dilonasi hutangnya Yang sedang punya masalah Semoga diberikan solusi Yang sedang ada hajat Semoga dikabulkan Mudah-mudahan yang sedang mendapatkan ujian Diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan Dan mudah-mudahan kita senantiasa ditingkatkan Imannya, taqwanya, tawhidnya, dan juga ibadahnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang mengamalkan ini Setiap hari secara rutin Dengan ikhlas, niat lillahi ta'ala Karena Allah ta'ala Insya Allah bi'idnillah Rezeki bertambah deras Hidup bertambah berkah Dan selamat dari berbagai malapetaka Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Bahwa tidak ada harta benda yang berkurang Karena sedekah Sebaliknya, sedekah dapat menambah harta benda di dunia Dengan keberkahan dan tidak tertimpa musibah Sedangkan di akhirat, harta benda menyebabkan pahala Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad Imam Muslim dan juga Imam Tirmidhi Yang bersumber dari Abu Qurayrah radiyallahu anhu Disebutkan Sedekah sama sekali tidak mengurangi harta benda Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Yang ingin hartanya bertambah Yang ingin rezekinya meningkat Yang ingin penghasilannya berlipat-lipat Maka rutinkah berrutinkan bersedekah Mulai hari ini Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Ada sebuah kisah yang sangat menarik mengenai sedekah Yang perlu kita dengarkan Dikisahkan bahwa ada seorang suami Memiliki sebuah pohon besar Yang ditempati beberapa anak burung merpati Istrinya berkata Naiklah ke pohon itu dan turunkan anak-anak burung Agar bisa kita jadikan santapan untuk anak-anak kita Suaminya melaksanakan perintah istrinya Induk burung merpati Terbang dan melapor kepada Nabi Sulaiman AS Mengadukan apa yang terjadi padanya Sulaiman AS memanggil lelaki itu Dan mengancamnya agar bertawbat Lelaki itu berkata Aku tidak akan pernah melakukan perbuatan itu lagi Suatu hari Istrinya mengulangi ucapannya Kemudian suaminya menjawab Aku tidak akan mau melakukan perbuatan itu lagi Sebab Tuhan Sulaiman AS melarangku Istrinya berkata Sulaiman AS itu memikirkanmu Atau burung merpati Beliau sibuk memikirkan kerajaannya Istrinya terus membujuknya Sampai suaminya Mau naik ke pohon Dan menurunkan anak-anak merpati Burung itu kembali mendatangi Nabi Sulaiman AS Dan memberitahukan hal tersebut Nabi Sulaiman AS Marah Dan memanggil dua orang setan Satu dari timur Dan satu dari barat Nabi Sulaiman AS memberikan titah Tetaplah kalian di pohon itu Bila lelaki tersebut kembali Mengambil anak merpati Peganglah kedua kakinya Dan jatuhkan dari pohon Lalu keduanya pergi Dan menetap di pohon itu Ketika burung merpati Kembali beranak Lelaki tersebut Hendak naik ke pohon Dia meletakkan kedua kakinya Di pohon Tiba-tiba Seorang pengemis Berada di pintu Sang suami Memerintahkan istrinya Agar memberikan sesuatu Namun istrinya menjawab Tidak ada apa-apa Untuk diberikan Lelaki itu kembali turun Dan menempukan Sesuap makanan Yang kemudian Dia berikan kepada Si pengemis Sahabat yang dimuliakan Allah Sebelum kisah ini Saya lanjutkan Saya informasikan Bahwa pada deskripsi video ini Saya menyertakan link Yang kalau Anda klik Akan terhubung Ke channel Youtube Yang bernama Al-Fatih Channel Al-Fatih Channel Merupakan Situs resmi Yang dikelola oleh Bapak saya Yang bernama Bapak Gufron Berisi mengenai Konten video Tentang ceramah Keagamaan terbaru Kajian doa Dikir Solawat Dan juga wirid Yang belum dibahas Di majelis Taman Surga Silahkan kepada Sahabat yang ingin Mendapatkan manfaat Dari Al-Fatih Channel Selakarang Tekan tombol link Yang ada di deskripsi Dan jangan lupa Untuk subscribe Channel Youtube Al-Fatih Channel Semoga subscribe Anda Dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan berbagai kebaikan Amin Mari kita lanjutkan Sang suami Kembali naik ke pohon Untuk menurunkan Anak-anak merpati Burung merpati itu Kembali menghadap Nabi Sulaiman Alayhi Salam Dan menceritakan Hal tersebut Nabi Sulaiman Alayhi Salam Marah besar Dan memanggil Setan suruhannya Beliau Alayhi Salam Berkata Kalian menentang aku Keduanya menjawab Tidak Kami tidak Menentang perintahmu Kami selalu Ada di pohon itu Tetapi Ketika lelaki itu Naik Tiba-tiba Seorang pengemis Datang di pintunya Dia lalu memberikan Sesuap jenang Kepada si pengemis Setelah itu Naik kembali ke pohon Kami segera Ingin Meringkusnya Namun Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Dua orang Malaikat Yang satu Memegang leherku Dan melemparkanku Ketempat terbitnya Matahari Sahabat yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini merupakan Kisah Yang menggambarkan Mengenai Dahsyatnya Amalan Yang bernama Sedekah Oleh karena itu Mulai hari ini Rutinkan Bersedekah Sedekah Sedekah Dan sedekah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meridai kita semua Namun Yang perlu diingat Harta untuk sedekah Harus dari harta yang Halal Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Bagi kita Dan juga bagi umat Saya mohon maaf Atas semua kesalahan Dan kehilafan Dalam mengantarkan video ini Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih